Memiliki isu atau trauma terkait rasa percaya diri, rasa aman, rasa nyaman, kecukupan, bahkan kestabilan dan perlindungan, entah dalam konteks finansial atau secara menyuruh. Katanya, itu adalah kiri-kiri pengalaman yang mungkin dimiliki oleh teman-teman yang punya placement caran di Taurus. Bener nggak ya? Kita coba cari tahu sama-sama ini. Selamat datang dan sekarang kita bertemu lagi dalam episode Belajar Astrologi bersama-sama dengan Lesion Priestess. Kali ini kita akan mempelajari satu hal baru yang semoga apa yang bisa aku bantu sampaikan ke teman-teman bisa bermanfaat dan bisa membantumu bukan hanya belajar astrologi, tapi juga bisa kenalan dengan dirimu sendiri lagi. Tapi aku perlu ingatkan kalau apa yang aku bagikan tetap adalah informasi general, aka general reading atau general information, terserah bagaimana cara kalian mau mempersepsikan dan menerima apa yang aku sampaikan. Karena dalam astrologi dan menurut berchart atau transit chart dan chart lainnya atau tabel-tabel lainnya, pasti butuh data personal yang sifatnya beda-beda tiap individu, beda-beda tiap orang. Hanya saja, aku betul-betul berharap apa yang aku bagikan, entah dalam konten astrologi atau konten apapun melalui Lesion Priestess, dan keberadaanku, keberadaan kami di sini bisa membantu teman-teman dan bisa jadi berkat dalam cara apapun. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan konten-kontennya Lesion Priestess, subscribe kalau misalnya kalian penonton baru, Dan kalau kalian punya saran atau rekomendasi, kira-kira Lesion Priestess ke depannya perlu buat konten apalagi, silahkan komen ke Yastowaku. Jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitternya Lesion Priestess juga supaya kita juga bisa seru-seruan di platform Lite. Anyways, hari ini kita mau belajar apa ya? Kali ini kita mau belajar tentang apa nih? Teman-teman yang punya placement cairan di Taurus, sangat mungkin setidaknya sekali dalam hidupmu, kamu merasa bertumbuh di lingkungan yang punya isu kesulitan tentang finansial, kesulitan tentang kestabilan finansial. Entah memang ibaratnya kamu pernah bertumbuh di lingkungan keluarga atau situasi yang kondisi keuangan yang menengah ke bawah, Atau ada momen, ada kejadian yang awalnya kamu merasa kondisi finansialmu itu baik-baik aja, awalnya. Tapi ada semacam the tower moment atau kejadian-kejadian yang membuat kondisi keuangan kamu atau keluarga kamu yang berdampak ke kamu juga ujungnya berantakan. Itu bisa memicu membuatmu merasa seakan kamu tidak berdaya atau tidak berharga dan merasakan seakan kepahitan atau kegelapan dari dalam diri dan kurang atau like, 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 like you're lacking everything. Situasi ini juga bisa membuatmu kesulitan untuk menghargai bakat, talenta, atau potensi kamu bahkan tidak bisa mengenali bakat, talenta, dan potensi kamu sendiri yang ujungnya malah bisa membuat kalian sadar-ajak sadar, terjebak dalam pola, terus-menerus berusaha mencari validasi eksternal. Berusaha mencari pengakuan dari orang lain. Lalu otomatis sangat mungkin buat teman-teman yang punya placement ini, yang punya placement cara netaurus untuk mencari pelampiasan sih, codependent. Mencari pelampiasan entah ke makanan, atau ke uang, atau overindulgence, atau bahkan ke seks. Impulsive shopping, atau compulsive shopping, makan secara berlebih, belanja, hoarding berlebih, atau memiliki tendensi kecanduan seks. Itu sangat mungkin, sangat mungkin termanifestasi atau kejadian dalam hidup teman-teman yang punya placement cara netaurus. Lagi-lagi, aku disini hanya sebagai messenger ya, dan memanggikan apa yang aku tahu, aku pelajari, dan aku analisa ke teman-teman, terkait teman-teman yang punya placement cara netaurus. Kenapa aku pengen sharing? Karena aku betul-betul berharap informasi, ilmu, dan analisa yang aku dapatkan bisa menjadi berkat dan membantu teman-teman buat healing, buat pulih, buat berprogress. Kaliannya itu juga sangat bisa jatuh terjebak ke pola mudah merasa bersalah. Misal ketika kamu memiliki uang, atau memiliki aset, atau kamu memiliki apapun, you feel guilty easily, atau bahkan kamu merasa seakan greed, atau gak puas, gitu lah, dalam cara apapun. Dan ini bisa membuatmu terjebak dalam pola energetically static, stagnan, selain energi. Terjebak dalam siklus yang stagnan, bolak-balik, bolak-balik, hamster wheels, terjebak dalam rodanya hamster yang buat lari-lari, hamster lari-lari itu. Kamu merasa, kan, yaudah, kamu kesulitan buat berubah, atau kesulitan buat melepaskan kemelekatan atas hal-hal yang... You thought that's supposed to be yours. Kamu merasa itu harus jadi milik kamu, atau malah jatuhnya jadi greed, jatuhnya jadi serakah. Entah jadi obsessive atau hoarding, dipendem-dipendem-dipendem semuanya sendirian, atau malah jadi serakah, jadi greed. Karena rawan banget, sensitif banget buat temen-temen yang punya placement, carang di Taurus ini, bisa jadi kalian malah ingin mengontrol segala hal. Atau punya controlling tendency, punya controlling habit. Kenapa? Karena lacking the sense of safety-nya itu, seperti yang aku bilang di awal. Kamu kesulitan untuk merasa aman, atau merasa cukup. Dan yang perlu kalian lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas hidupmu adalah Learn to cultivate Satisfaction mindset Belajar untuk menentukan standar kepuasan, dan memahami Apa hal-hal yang Pantas kamu jaga, kamu perjuangkan, kamu pertahankan, dan mana yang tidak Felis Definisikan makna felis Atau nilai Status Apa yang memang berharga, dan mana yang tidak Sesuai dengan kebutuhanmu sendiri Sesuai standar kamu Mana yang layak kamu pertahankan, dan mana yang layak kamu perjuangkan, dan mana yang tidak dalam hidup Oke, aku rasa ini semua Yang bisa aku sampaikan, dan aku bagikan Buat teman-teman yang Punya placement Caran di Taurus Semoga Informasi yang aku bagikan ini Bisa bermanfaat buat kalian dalam cara apapun Jangan lupa untuk like Kalau kamu rasa pesannya resonate Silahkan bagikan video ini, atau video lain dari Edition Prestige Ke siapapun kenalan kamu Atau orang-orang yang kamu rasa Sepertinya mereka juga akan mengambil hikmahnya Atau mengambil benefit Mengambil keuntungan Dari ilmu Atau hal-hal yang bisa aku bagikan Jangan lupa untuk follow aku juga doang Di Instagram, di TikTok, dan di Twitter Supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain Anyways Sampai kita ketemu lagi dan kesempatan Bye-bye God bless I love you guys so much Bye-bye Bye-bye Bye-bye